Intro So guys, it's gonna be special Vincent Ya, special day karena yang tadi kita bilang Di 29 Agustus ini adalah Jikalau sang legend, king of pop Michael Jackson masih hidup Beliau hari ini tepat berusia 56 tahun Ya Jadi tahun 2009, berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu ya Beliau meninggalkan kita ya Nah, tonight's show malam ini akan memberikan Penghargaan ya Dengan mengulas kembali Jejak sukses dari king of pop Michael Jackson Ini kita udah bikin videonya MG in Memoria Dalam masa ke masa Ini dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Super Together, 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 it's your mind. Cause this is the love, it's the love now. And I told about equality, and it's true either you're wrong or you're right. Oh, that, I feel right, and don't thinkin' about my baby. It don't matter if you're black or white. Ya, tuh. Dari masa ke masa ya. Ya. Dari zaman kecil, rambutnya keriting. Oh, baby, baby, one more time. Cila. Na, 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 na. Eh, na, na. Tune Show malam hari ini spesial akan menghadirkan langsung The King of Pop di tengah-tengah kita. Hah? Serius? Makanya, kok bisa ya? Hehehe. Langsung ini dia. Michael Jackson. Hehehe. 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 IS BLACK IS SWARTA Jadi bukan saja The King of Pop yang kita hadirkan di sini, tapi dari komunitas Michael Jackson Indonesia. Ada Mas Sobar Jackson, ada juga Mas Denny Jackson, dan juga Irwin Jackson. Kira-kira kalau menurut teman-teman di studio, paling mirip yang mana? Ayo. Sesi pegang yang tengah, kayak sule. Terima kasih atas kehadirannya di tanggal 29 Agustus ini, yang notabe ini adalah hari kelahiran dari Legend of King of Pop, Michael Jackson. Dan kalian mewakili dari komunitas Michael Jackson Indonesia. Ini ketuanya Mas Irwin ya, yang mendirikan. Masih ngos-ngosan ya, tenang tari nafas. Suangannya mirip loh. Coba alam? Yang mendirikan Mas Irwin? Mas Irwin? Iya. Iya Mas Irwin? Apa kabar Mas Irwin? Kabar baik. Iya, mirip loh. Apa kabar? Aku terkejut. Mas Irwin? Iya. Pengen nanya sama special part of life dari Michael Jackson yang sangat mengenai di kalian apa? Kalau tadi, kalau saya zaman era-era ketika Billy Thriller, itu menurut saya itu adalah best part dari Michael Jackson. Tapi kalau menurut kalian sendiri dari Mas Irwin? Iya, saya setuju kalau memang best partnya itu Billy Jean sama Thriller. Sama Bidet. Waktu zamannya tahun 80-an. Itu juga bersamaan dengan zamannya breakdance waktu itu. Iya, 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 iya. Lagi naik-naik kepas banget, lagi top-topnya. Jadi ketika Michael Jackson moonwalk, di breakdance itu juga ada gerakan-gerakan yang hampir menyerupai kan? Benar-benar, benar-benar. Iya, iya, iya. Kalau Mas Denny? Iya. Iya. Gimana? The best part dari Michael Jackson menurut Mas Denny? Ya, semangat menyemangati mungkin seluruh umat-umat manusia itu tersemangat hidup itu harus bersama-sama. Oh. Tapi kalau best partnya, best part dari Michael Jackson. Best part. Itu dia, maksudnya itu menyatukan dunia. Oh. Dari ecicutnya dia berarti ya, tingkat sosialnya tinggi, kepedulian sosialnya. Sehingga dia menyatukan dunia lewat musiknya, lewat karyanya. Udah siap nih, udah siapin jawabannya ya. Nungguin banget, abis ini gue nih. Saya lebih mirip, apa, mirip Boy George ya daripada Michael Jackson nih. Bruno Mars. Bruno Mars. Bruno Mars lagi. Kalau Mas Sobar apa, best part? Best partnya mungkin dari kesimpulan dari Mas Irwin, Mas Denny ya. Kesimpulannya mungkin dari lagunya, songnya, dance-nya, terus sosialnya dia juga. Bagi saya sendiri itu, sosial kemanusiaannya itu kita harus patut ditiru lah. Terus semangatnya dia, terus semangat dia untuk... heal the world-nya itu dia itu, harus kita jaga terus sampe cucu anak kita lah. Cucu anak kita, anak cucu kita. Oh iya. Tapi dulu baru anak. Tapi kalau hobi ngedance ini emang karena Michael Jackson apa? Emang dari dulu emang udah hobi ngedance? Kalau saya pribadi sih, dari dulu udah hobi ngedance. Cuma ketika ngeliat video klip Michael Jackson yang pertama kali, waktu albumnya Off the Wall, itu langsung, saya ketika itu langsung ingin belajar apa, mengikuti gerakannya. Oh iya, iya, iya benar sekali. Kalau best song, best song Michael Jackson ever, dari album satu sampai sekarang album Escape ya. Apa, dari Sobar? Best song, Billie Jean. Billie Jean? Billie Jean. Oke, Billie Jean. Billie Jean di mana biasanya? Itu Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean di blokern ya. Oh iya, Billie Jean. Oke, Mas Jenny. Apa? Wee! Baru kelihatan nih. Nah ini baru nih. Ini baru. Ini baru. Baru gak mirip ini. Baru gak mirip dok. Nah, nah. Gak ngurut ya. Miring kayaknya kecamatannya. Silahkan. Semut kriminal. Semut kriminal. Oke, Billie Jean smooth kriminal, kalau dari Mas Irwin. Sebenarnya Billie Jean itu memang, apa namanya, sepanjang masa ya. Tapi saya menyukai dari dulu album yang awalnya Off The Wall juga saya suka. Lagu Off The Wall. Off The Wall ya. Paling mirip emang ini ya. Jarang-jarang loh, jarang-jarang loh di sekian banyak lagu hits his, masa Off The Wall, anti mainstream kayaknya. Iya kan? Paling ngelotok kayaknya, paling ngelotok ya. Nah, tapi mungkin juga, tapi kalau mereka berdiri kayaknya tau banget soal Michael Jackson ya. Dan yang paling hot dari Michael Jackson akhir-akhir ini adalah dirilisnya single terbaru yang berjudul A Place With No Name dari album Escape ya. Dan Tonight Show punya fakta-fakta dibalik rilisnya single ini. Ini dia. Things You Need To Know About Michael Jackson. Silahkan. Oke, thank you Dasa Vincent. Things You Need To Know About Michael Jackson yang akhir-akhir ini merilis single terbarunya. Ternyata MJ merilis single terbarunya A Place With No Name di Twitter itu pada tanggal 13 Agustus 2014. Nah, rilis satu minggu A Place With No Name itu telah dilihat 2 juta pengunjung YouTube. Jadi ini merupakan salah satu rekor ya. Hanya dalam kurang dari 2 minggu sudah ada 2 juta pengunjung dan ternyata dirilisnya pun lewat Twitter. Ketika sudah dirilis, video klip tersebut ternyata dibuat dengan menggabungkan hasil syutingan baru dengan rekaman video klip lagu lama MJ yang berjudul In The Cluster. Itulah beberapa things you need to know buat MJ. Mungkin ingin lebih detailnya lagi? Cobalah dijelaskan lagi. Thank you. Oke, itu fakta yang diketahui. Yang tidak banyak orang tahu. Oke, kalau begitu terima kasih buat para Michael Jackson yang sudah hadir pada malam hari di Tonight Show. Sukses buat komunitas Michael Jackson Indonesia. So far ada berapa? Berapa orang? Total di Facebook ada 30 ribu. 30 ribu, kalau ingin bergabung dengan kalian bisa ikuti Facebook mungkin ya? Dengan nama? Facebooknya Michael Jackson Indonesia atau follow di Twitter MJ Indonesia. MJ Indonesia. MJ Indonesia. Oke, terima kasih sekali. Abis ini kita akan ngomongin sebuah band. Ini kakak-kakak kelas kita di IKJ. Ada White Shoes and the Couples Company. Jadi tetap di Tonight Show. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.